Intro Lagi lanjutan kompetisi Liga Slovakia yang sempat tertunda karena salju di pertandingan sebelumnya Yanni FK Senka menemukan Zilina kembali menghadirkan kejutan Banyak yang tidak menyangka jika Egy Mola Fikri bisa tampil sebagai salah satu pemain yang kembali mencuri perhatian Bahkan ini kedua kalinya Egy Mola Fikri membuat FK Senka takjub dengan performanya Pendampilan Egy di laga ini terlihat begitu aktif dan kreatif Selain dia membantu penyerangan juga aktif di pertahanan Bahkan beberapa kali terlihat Egy bermain sampai ke belakang dan berada di depan kotak penalti Namun ketika ada sebuah skema serangan balik, kecepatan Egy dalam melakukan sprint patut diacuungi jempol Hal ini juga yang menjadi senjata adalah saat merepotkan pertahanan lawan Kali ini ada dua posisi yang menjadi korban keganasan Egy Mola Fikri Yaitu keeper, Zilina, dan back Zilina Dua posisi ini menjadi saksi jika Egy Mola Fikri semakin berkembang pesat di sana Tercatat dua kali sudah Egy Mola Fikri berhasil memperdaya keeper dan back-back Zilina Lihatlah bagaimana reaksi dari keeper dan back Zilina pada saat itu Saat gol pertama memang Egy memperlihatkan kemototannya dalam cetak gol Sekecil apapun kesempatan dia terus mencobanya Ada sebuah momen yang menarik Manakala dia sempat mengecoh dahulu back Zilina sebelum akhirnya melepaskan tembakan Lihat reaksi keeper, Zilina pada saat itu hanya bisa melomok menyaksikan jawangnya di bobol Sementara itu back-back Zilina pun hanya bisa mematung melihat tendangan keras Egy dari dalam kotak penalti Ada pun pada proses gol keduanya kembali Egy memperlihatkan kegigihannya lagi Berawal dari kesalahan blunder back Zilina dan Egy juga sempat melakukan sedikit duel dengan dua back lawan Saat itu Egy langsung melakukan sedikit gerak tipu yang sukses mengelabuhi keduanya Tanpa menunggu lama, Egy mulai fikir pun langsung melakukan tendangan keras menuju sudut bawah gawang yang tidak bisa dicangkau Walaupun terlihat penjaga gawah Zilina sempat menjatuhkan badannya Dan lihat bagaimana reaksi dari back Zilina dan back Zilina keduanya hanya bisa tertuduk lesu Memang kecepatan dan kekuatan dalam fisik Egy saat ini sudah terlihat mulai terbentuk dengan baik Itulah kenapa saat ada duel-duel Egy tetap berani untuk itu Dan tidak takut dalam berduel sekalipun dengan pemain yang memiliki postur lebih besar darinya Peningkatan signifikan ini seharusnya segera dibarengi dengan perbaikan pada sektor pertahanan FK Senika Yang kembali menjadi serotan betul buruknya dalam pertandingan tersebut